Intro Dilansir dari Gelora.co Prabowo-Sandi sudah unggul dari hasil cobosan di luar negeri KPU bilang begini Komisioner KPU Hashim Ashari menyatakan pihaknya belum melakukan perhitungan sesulara pemilihan presiden 2019 hasil pencobosan di manca negara Pernyataan Hashim itu untuk membantah informasi yang mengklaim pasangan Prabowo-Spyanto Sandiaga Uno unggul dalam pemungutan suara di berbagai negara yang telah dimulai Kabar tentang persoalan suara pemilu luar negeri yang berada ruas tidak dapat dipertanggungjawabkan Ujar Hashim saat dihubungi Rabu 10 April berdasar catatan KPU Proses pemungutan suara di luar negeri telah terlaksana di 4 negara yakni Kota Sana'a di Yaman pada 8 April 2019 Panama City di Panama Kuito di Ecuador pada 9 April serta Bangkok dan Songla di Thailand pada 10 April hanya saja kata Hashim jajaran KPU mulai melaksanakan perhitungan suara pemilu di luar negeri pada 17 April karena itu dia memastikan informasi tentang Prabowo-Sandyaga menang di pemilu luar negeri ialah kabar sesat bila sekarang ini beredar kabar tentang perolehan suara pemilu luar negeri dapat dipastikan hasil tersebut bukan hasil resmi atau real count ungkap dia sebelumnya beredar kabar mengenai bocornya hasil perhitungan suara pilpres di luar negeri kabar itu viral melalui jajaring media sosial Facebook dalam kabar tertulis data mengenai hasil perhitungan pilpres 2019 di sejumlah negara mayoritas hasil perhitungan suara menempatkan Prabowo-Sandyaga mengungguli Jokowi-Ma'ruf berikut kabar viral tentang perolehan suara pasangan capres-capres Arab Saudi 0,1 25,6% 0,2 65,4% Yemen 0,1 23,4% 0,2 66,6% Belgia 0,1 17,1% 0,2 82,2% Jerman 0,1 12,3% 0,2 87,7% Uni Emirat Arab 0,1 22,7% 0,2 61,3% Amerika Serikat 0,1 9,4% 0,2 89,9% Ukraina 0,1 3,4% 0,2 96,6% Papua New Guinea 0,1 57,1% 0,2 42,3% Taiwan 0,1 59,8% 0,2 40,2% Hong Kong 0,1 45,2% 0,2 46,8% Korea Selatan 0,1 35,2% 0,2 64,8% 0,2 49,839,5 achterudiant 0,2 40,4消防 0,3 80,1 ... Terima kasih.